Intro Halo penonton love indonesia saya Budiman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya amin respon Jordi Ahmad usai PSSI rapat besar dengan Kemenkumham sungguh mengejutkan namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong ringankan jari anda untuk menekan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut calon pemain keturunan tim NAS Indonesia Jordi Ahmad memberikan komentar setelah PSSI melakukan rapat besar bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham rapat besar itu digelar bersama PSSI, Kemenkumham, Sekretaris Negara atau Seknek, Badan Intelijen Negara atau BIN, Imigrasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora di Hotel Westin, Jakarta Pusat, Jumat 18 Maret 2022 rapat besar itu digelar terkait sudah adanya dokumen Jordi Ahmad, Sandiwales dan Syaini Fatinama di tangan Kemenkumham sebelum sampai ke Kemenkumham, dokumen ketiga pemain keturunan itu sempat dipegang oleh PSSI dan Kemenpora hasil rapat itu pun berjalan lancar artinya dokumen ketiga pemain keturunan tersebut akan dikirimkan ke Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo usai dari Joko Widodo, dokumen itu diperiksa oleh DPR untuk diputuskan jika semuanya berjalan lancar, maka ketiga pemain keturunan itu bisa dilakukan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada April 2022 setidaknya itu memang sudah menjadi target PSSI karena ketiga pemain keturunan tersebut diharapkan bisa membela tim NAS Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022 iya, saya sudah mengirimkan dokumen itu beberapa waktu yang lalu, kata Jordi Amat saya selalu siap dan selalu berpikir positif, ucap pemain yang kini membela klub Belgia KSU Open tersebut Jordi Amat mengaku sangat menunggu kabar baik yang akan datang kepadanya demi bisa membela tim NAS Indonesia sebelumnya back berusia 29 tahun itu berhasrat ingin membela tim NAS Indonesia karena mendengar cerita hal-hal baik dari kakek dan neneknya kakek dan nenek Jordi Amat merupakan orang Indonesia ia pun ingin memberikan yang terbaik untuk tim merah putih jika bisa dipercaya membela tim NAS Indonesia saya selalu menunggu ini dan saya berharap bisa cepat selesai, ucap Jordi Amat sejatinya masih ada satu slot pemain keturunan yang dibidik oleh PSSI ada dua nama yang dibidik pertama adalah Emil Audiro Mulyadi dan kedua itu Jordi Werman PSSI kini mengalihkan fokusnya ke Jordi Werman sebab sampai saat ini belum ada jawaban yang pasti dari Emil Audiro Mulyadi selamat bergabung ke tim NAS Indonesia untuk Jordi Amat, Sani Werman dan Saini Patinama bagaimana menurut kalian? jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga selamat menikmati